Intro Salam teman-teman yuk, GG Kanan Senang sekali kok pada hari ini, hari Senin Kita bisa sama-sama kembali Kita mau sangat aduh bareng yuk Nah teman-teman, selamat datang di bulan November Dan hari ini kita mau sama-sama melihat Bagaimana sesungguhnya ada pribadi Tuhan Yang berperang untuk setiap kita Mari kita selalu membuka kitab kita Dari keluaran pasal yang ke-14 Mari kita memperhatikan dari ayat yang pertama Hingga ayat yang ke-14 Jika sudah mendapatkannya Koko akan membacakan untuk kita semua Mari kita selalu memperhatikan ala kitab kita Demikian bunyi firman Tuhan Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian Katakanlah kepada orang Israel Supaya mereka balik kembali Dan berkemah di depan pi-hahirot Antara Mikdol dan laut Tepat di depan Baal Zevon Berkemahlah kamu di tepi laut Maka firman akan berkata Tentang orang Israel Mereka telah sesat di negeri ini Padanggurun telah mengurung mereka Aku akan mengeraskan hati firman Sehingga ia mengejar mereka Dan terhadap firman dan seluruh pasukannya Aku akan menyatakan kemuliaanku Sehingga orang Mesir mengetahui Bahwa akulah Tuhan Lalu mereka berbuat demikian Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir Bahwa bangsa itu telah lari Maka berubahlah hati Firaun Dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu Dan berkata Dan berkatalah mereka Apakah yang telah kita perbuat ini Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi Dari perbudakan kita Kemudian ia memasang keretanya Dan membawa rakyatnya serta Dan ia membawa 600 kereta yang terpilih Ya segala kereta Mesir Masing-masing lengkap dengan perwiranya Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu Sehingga ia mengejar orang Israel Tetapi orang Israel berjalan terus Dipimpin oleh tangan yang dinaikan Ada pun orang Mesir Segala kuda dan kereta Firaun Orang-orang berkuda dan pasukannya Mengejar mereka Dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah Di tepi laut Dekati Hahirot Di depan Baal Zefon Ketika Firaun telah dekat Orang Israel menoleh Maka tampaklah Orang Mesir bergerak Menyusul mereka Lalu saat ketakutanlah Orang Israel dan mereka berseru-seru Kepada Tuhan Dan mereka berkata kepada Musa Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir Maka engkau membawa kami untuk mati Di padang gurun ini Apakah yang engkau perbuat Ini terhadap kami Dengan membawa kami keluar dari Mesir Bukankah ini telah Kami katakan kepadamu di Mesir Janganlah mengganggu kami Dan biarlah kami bekerja Pada orang Mesir Sebab lebih baik bagi kami Untuk bekerja Pada orang Mesir Daripada mati Di padang gurun ini Tetapi berkatalah Musa Kepada bangsa itu Janganlah takut Berdirilah tegap Dan melihatlah keselamatan dari Tuhan Yang akan diberikannya Yang akan diberikannya Pada hari ini kepadamu Sebab orang Mesir yang kamu lihat Hari ini Tidak akan kamu lihat lagi Untuk selama-lamanya Tuhan akan berperang Untuk kamu Dan kamu akan Diam saja Nah teman-teman Sebagai anak muda Mungkin kita banyak memiliki Ketakutan-ketakutan Akan masa depan kita Khususnya bagaimana kita Menjalani masa depan Di dalam konteks Pasca pandemi Seperti sekarang ini Nah teman-teman Mari kita sama-sama melihat Mungkin ketakutan yang kita miliki Ini adalah sama Seperti ketakutan Bangsa Israel Ketika mereka baru keluar dari Mesir Lalu kemudian mereka dikejar Hama 600 pasukan Yang ada Perwiranya masing-masing Di dalam setiap keretanya Nah teman-teman Mungkin kita seperti bangsa Israel Yang mungkin takut dan berkata Kenapa sih kita ada di dalam bagian seperti ini Emangnya kita Sebegitunya Sampai kita Sulit Untuk Menjalani masa depan kita Nah tapi teman-teman Dari apa yang menjadi Perjalanan Bangsa Israel Sesungguhnya mari kita Sama-sama melihat Bahwa adanya Tuhan Yang berperang Untuk bangsa Israel Yang juga masih akan Berperang Untuk engkau Untuk saya Untuk setiap kita Itulah sebabnya teman-teman Ayat 14 ini Ini seperti sebuah engsel Sebuah engsel bagaimana Dia menjadi akhir Dari ayat 1 Sampai ayat 13 Tapi menjadi sebuah pembuka Dari ayat 15 Hingga pasal itu berakhir Teman-teman Setelah pasal 14 Selanjutnya Musa menuliskan Bagaimana Kisah kemenangan Israel Yang berhasil Melewati Laut Teberau Teman-teman Ketika itu Bangsa Israel Dikejar-kejar oleh 600 perwira Dengan pasukannya Mereka masing-masing Tetapi teman-teman Mereka yang terkepung Pada saat itu Diselamatkan oleh Tuhan Teman-teman Tindakan Tuhan Yang menyelamatkan mereka Ini adalah Tindakan Tuhan Yang sesungguhnya Berperang Untuk bangsa Israel Sesungguhnya Tuhan mengerjakan Jauh dari apa yang kita Doakan Tuhan mengerjakan Jauh dari apa yang kita Kerjakan Mari kita sama-sama Mau belajar Di bangsa Israel Sama seperti yang ada Di dalam ayat yang ke-13 Teman-teman Sama seperti Musa Yang berkata Janganlah takut Teman-teman Yang pertama Mari kita jangan takut Yang kedua Teman-teman Mari kita berdiri tegap Dan lihatlah keselamatan Yang dari Tuhan Nah teman-teman Mari kita sama-sama Berdiri tegap Melihat Keselamatan Yang Tuhan Bersediakan Buat kita Untuk kita menapaki Hari depan kita Dan itulah sebabnya Teman-teman Kita sebagai Anak muda Kristen Mari kita sama-sama belajar Untuk kita terus Jangan takut Berdiri tegap Dan melihat Sesungguhnya Ada Tuhan Yang berperang Untuk kita Yang memberikan Kepada kita keselamatan Tuhan Yesus Memberkati setiap kita Amin Halo semuanya Gimana Udah dengerin Saat tadul kita Pagi hari ini kan Nah teman-teman Mulai hari ini Kita belajar ya Untuk tetap Bisa percaya Sama Tuhan Sekalipun mungkin Masa-masa ini Terlihat sulit Bagi kita Oke Kita percaya bahwa Hati Tuhan Selalu mempunyai Rencana terbaik Buat kita Jadi kita belajar Berserah Kepadanya ya Nah untuk menutup Saat tadul hari ini Kita berdoa yuk Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk hari ini Engkau memberikan kami Kesempatan Untuk belajar Bahwa Kami harus tetap Percaya kepada Tuhan Sekalipun mungkin Terkadang hati kami Tertutup oleh Keadaan sekeliling kami Tetapi biarlah Kiranya pengharapan Dari Tuhan Berikan kami kekuatan Di dalam menjalani Kehidupan kami Sehari-hari Terima kasih Tuhan Dalam namamu Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Teman-teman Jangan lupa ya Buat bagi materi Saat tadul kita Hari ini Ke teman-teman yang lain Dan jangan lupa Kita Bisa dengerin podcast Di setiap episodenya Oke Juga Buat teman-teman Yang mungkin ada Pergumulan Boleh langsung aja DM Instagram Yut GKI Kanaan Nah Teman-teman Setiap hari Sabtu Kita selalu ada Zoom Fellowship Jadi teman-teman Stay tune ya Di grup WhatsApp Maupun di grup lain Oke Sekian saat tadul kita hari ini Tuhan Yesus Memberkati Bye-bye Selamat datang kembali Di obrolan santuy Anak milenial Podcast Yut GKI Kanaan Kita akan ngobrol banyak hal Tentang anak yut Dan karir pekerjaan Nah sekarang kan lagi COVID nih Ada kendala gak Di perkembangan usaha kalian Gimana mereka menghadapi Tekanan itu gitu loh Yang biasanya satu job Jadi kan Hari di burpun Mungkin mereka juga Tetap kerja Dari saat inilah Kalian yang masih kuliah Ataupun yang Sudah selesai kuliah Per dalam ilmu Di dalam diri kalian Setelah pandemi Kita gak boleh loyo Kita benar-benar harus lebih Kerja kerasnya tuh Itu harus lebih besar Mungkin harus begini gitu Zaman sekarang gak bisa Kamu maaf kata Oh orang tua saya Kak Ayah kok gak bisa Itu udah gak berlaku Terus yang paling penting Demonstrasikanlah kamu Seperti anak Kristen Jangan suka Membawa nama Kristen Tapi Anda tidak Mendemonstrasikan ke Kristen Nanti Diri Anda Sebagai karyawan Ataupun Kalian kamu akan menjadi Seorang bos Lakukan demonstrasi Sesuai karakter Seorang Kristen Yang baik Dan jujur Jadi Jangan Merasa kita hebat Jangan merasa kita juga Gak punya apa-apa Allah kita Dasyat Yang mampu Mengubah kita From zero To be hero Dan yang Tuhan juga Allah yang berkuasa Yang bisa mengubah Segalanya Dan lakukanlah Bagian kita Dengan sebaik mungkin Menjadi anak Tuhan Yang menjadi garam Dan terang Di dalam Dini